Hai stasioner Oke suara mesinnya enak banget busku Sampai jumpa Joss mantap mantap Garbunya ini bosku Enak ya tarikannya enak busku Terima kasih telah menonton! Oke bosku sekarang kita udah dengan pemilik RS Kingnya ini Ini lighting saya waktu kuliah dulu di Akadu Ritun, Jakarta Dan beliau ini berasal dari daerah Sumatera Tepatnya dimana nih bosku? Kepulauan Riau Bintan pak Kepulauan Riau Bintan Masya Allah Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang RS Kingnya nih RS Kingnya ini konsepnya apa nih? Dia full-full chrome gitu ya modelnya ya? Full chrome biar cerah secerah hatimu Oke Dia memang sukanya modelnya kayak begini Jadi ini modelnya itu kayak gimana ya? Nggak terlalu komplit-komplit amat gitu ya Maksudnya nggak terlalu standar gitu ya modelnya ya Mungkin alasannya kenapa dulu beli RS King kayak gini? Nah alasannya bosku Waktu di 2000 Sorry 1996 97 98 itu kan lagi top-topnya dia kan ya RS King Kita waktu itu Pas-pasan cuma bisa lihat ya bosku ya Tapi sekarang setelah ada pandemi covid Mulai terpikir kayaknya harus memilih King Iya gitu Untuk kita modifikasi Ya sesuai selera lah Yang standar senangnya standaran Yang semi standar ya standaran Yang suka cerah-cerah begini Kita bikinlah cerah seperti ini bosku Oh jadi ceritanya dulu ini Zaman sekolah ya bosku ya? Iya Zaman sekolah Adeknya RS King Jadi zaman dulu itu pengennya beli RS King ceritanya ya Nah baru keturutan sekarang nih ceritanya Pada saat udah bekerja sudah punya penghasilan sendiri gitu ya Iya betul Luar biasa Nah Ternyata memang enak bosku Ternyata Dari powernya Ya lumayan juga bosku Secara model gak ketinggalan jaman gitu Iya kan? Iya Jadi harganya pun investasi banget gitu kan? Harganya pun ya begitu saya memiliki King Teman-teman yang punya King itu langsung hubungin saya Oh gitu Apa dia pesannya bosku? Jangan kau jual King itu ya Aset itu katanya Biarkan saja Oh Tentunya saya jawab Siapa? Oke 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 Nah memang King itu memang aset ya Dalam artian Ketika kita beli harga segini Nanti kita bisa jual lagi Harganya sudah Agak segitu lagi gitu ya Betul bosku Nah memang unitnya pun karena gak produksi Dan dia juga banyak dicari Karena sudah gak produksi lagi Nah ini Full chrome semua ini Ini Pasti habis banyak ini ya bosku ya Ya kalau dibilang kesitu Gak usah dihitung ya? Gak usah dihitung lah bosku Yang penting kepuasan ya? Yang penting kepuasan tersendiri Ya paling ntar lagi 3 bulan lagi Ada lagi yang mau ditambahin bosku Itulah Itu namanya racun Racun Itu racun King Racun King luar biasa ya? Iya luar biasa Oke oke Gak ada obatnya bosku Gak ada obatnya ya Nah Lagi cari obatnya sebetulnya Oke Mau dijual Sudah berjanji tidak dijual Nah untuk spek mesinnya sendiri Ini spek mesinnya masih original ya Semi-semi original ya Mesin semi original Kita karbu sudah pakai PWK Thailand 26 yang terbaru Oh PWK 26 untuk karbu tok Warnanya juga sudah beda bosku Warnanya sudah beda Oke Warna klasik Warna abu-abu ya Terus membrannya juga diganti Tapi yang model masih tetap Membran Kualitasnya yang lebih bagus ya Ya disarankan ganti dalamnya bosku Oh ganti dalamnya aja Itu sangat mempengaruhi ke suara Lebih Cerenc Lebih sesuai yang kita inginkan Oke oke Dan untuk Bloknya sendiri Ini sudah Blok standar RS King Masih original Terus sudah di Di Operasi berapa? Ya masih original Baru sebulan lalu Kita naikkan ke 050 050 Tapi tidak ada porting-porting aja Original semua ya Original semua Wah luar biasa ini Dan kita tahu bahwa Untuk blok RS King itu Kalau original aja Barunya itu sudah Untuk harga sekarang Yang versi YP itu Sudah 2 juta lebih Iya bosku Ini juga sedang mencari Hincir-hincir Yang Y1 ya Yang Y1 Cuman masih Belum dapat Belum dapat Dan budgetnya Cuman harganya itu Masih Luar biasa ya Di online ada yang 25 Bosku Satu motor ya bosku Ada yang 15 Nah ini kita masih cari Yang dadakan aja Nanti siapa tahu Ada yang Dapat rezeki ya Gitu ya Iya Nah untuk Kopling sendiri Ini sudah menggunakan Kopling dengan Buck kopling sebelah kanan ya Bosku Iya bosku Kita pakai yang kanan Dia lebih Responsif Lebih responsif Dan dia lebih Enak kelihatan ya Kelihatannya beda gitu ya Iya Ada tampil beda saja sih Tampil beda Terus Untuk Ali samping Masih original juga Ali samping Masih berjalan ya Masih Fungsi normal Cuman kita langsung Pakai gantung Seperti yang itu bosku Oke Ada tuasnya itu ya Untuk kenalpot sendiri Kenalpot ini pakai Kenalpot racing Nah ini kenalpot racing ini Harganya berapa nih kira-kira Ini kenalpot racing Buatan Purbalingga Buatan Purbalingga Ya lumayan harganya Hampir seribu bosku Tapi ada rencana lagi Ya seribu lebih lah Tapi ada rencana Mau ganti yang full stainless lagi ya Kayaknya seperti itu bosku Racun lagi Ini racunnya Ranking seperti itu ya Kalau kita serapi ya Kalau kita cuman hanya pakai Mungkin gak akan keracunan Oke 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 Tapi kalau kita serapi Di rumah Apalagi kemarin Ada covid ya Kita di lockdown Ya Ranking inilah teman kita ini Hiburannya Ranking ini ya Luar biasa Mongkrongin dia Oh ini kurang catat Besok belanja bosku Iya Ini kurang catat Besok kita belanja lagi Luar biasa Itulah racunnya King bosku Kalau kita Betul resapi ya Kalau hanya cuman pakai Mungkin keracunannya sedikit lah Iya Iya Nah ini Untuk lampu-lampu Untuk lampu itu Headlampnya mungkin Halogen ya Tapi untuk lampu Sane Lampu belakang itu Sudah pakai LED semua ya LED Mata kucing Mata kucing Mata lang ini ya Iya mata lang Keren luar biasa Untuk handle-handle nya pun Sudah di custom Dan gas menggunakan gas spontan ya Iya Spontan kita co Kita co Dan Kita co yang lama bosku Yang lama Itu stop engine nya Kita pasang terbalik Bos Mengelabui maling Dia run Itu gak hidup Oh iya Kalau di off dia hidup Hidup ya Oke Untuk sok berakam pakai sowa Depannya pakai soft bison Original juga Ya sangat lembut bosku Lembut sekali dia Gak kayak saya punya Itu agak keras ya Untuk strapping Ini strapping nya Pakai stiker Dari online nih ya Iya betul bosku Online Ini basic nya Warnanya Tanky nya itu Asli chrome Dan Dikasih stiker Warnanya Warnanya lembut Karena desik motor ini Warnanya hijau ya Iya betul Hijau botol bosku 97 hijau botol Hijau botol Kayak yang sebelah sana Itu ya Itu jadi Memang basic nya hijau Jadi memang harus ada Kesentuhan warna hijau nya Supaya dia tetap ada Identitas nya ya Iya betul Oke dan ini Untuk arm belakang Ini juga custom ini ya Luar biasa Ini nyari yang model Kayak begini Agak susah nih Kayaknya Iya Sambil Four step belakang Juga sudah custom Iya Untuk dudukkan Full step belakang Arm belakang Full open ya Enggak ketutup Step belakang Jadinya Oke dan Untuk cakram depan Masih menggunakan standar Cuman di finishing chrome Piringannya dikasih yang lebar Dan untuk Kaki-kaki ini Untuk kaki-kaki ini Sangat menarik sekali Kenapa pakai ring 17 Memang dari dulu itu King kalau saya lihat Pakai ring 17 Kelihatan lebih Kalem ya Kalem dan kalau Di blayer Dia jadi garang Ring 17 Tapi tampaknya Tampak lebar Iya Lebih nyaman lah Ring 17 itu Kalau menurut saya Dan Kita Bawa pun Standnya Sedap Untuk Turing jauh pun Lebih nyaman Saya rasa Untuk lubang-lubang Untuk zigzag juga enak Oke Dan ini veilagnya berarti Ini Custom sendiri nih Order sendiri Mungkin dari Mana gitu Order kalau gak salah Itu dari Daerah Tegal ya Tegal betul Tegal Itu luar biasa Harganya pun luar biasa ya Lumayan ya Lumayan lah Dan Kita Pesan dulu Baru diproses mereka Oh gitu Iya Langsung ada Ini Kira-kira Harganya Untuk veilag sendiri Harganya sekitar berapaan Sudah Complete chrome ya Itu 1,2 Bosku 1,2 belum ongkir itu ya Belum ongkir Luar biasa Memang Ini memang Saya cari Ini veilag kayak begini Ini di pasaran gak ada Modulnya tuh keren banget Unik banget Bosku Ini Seperti rosi Velag rosi Cuman Wah bagus Bagus ini Finishingnya bagus Untuk Ruji-rujinya Emas Karena ngejar Rantainya Dan aksesoris lainnya Ada berwarna emas ya Iya Karena istri saya orang Jawa Dipanggil emas Oh Istrinya orang Jawa Dipanggil emas Harus ada eksen emasnya ya Untuk jognya Jognya itu Sempat diganti yang Model Perahu Perahu Sempat Ini Ini Jog orinya nih ya Iya bos Lembut banget ya Lembut banget Dan Diganti Covernya aja Iya diganti covernya Lebih ke Agak standaran kan ya Karena kalau pakai Jog perahu Ya maklum Keras Mungkin karena faktor Saya yang langsing Langsung tulang ketemu Busa jog perahu itu Jadi Lebih nyaman yang ini Luar biasa Nyamannya Beda jauh Beda jauh ya Karena memang Sponnya Lembut ya Kalau Disaranin Nyamannya yang seperti ini Untuk Nyaman ya Tapi kalau untuk Model mungkin bagus Yang perahu Terlihat dengan selera Oke Kawan-kawan juga Nah untuk Rantai Gearsetnya pakai apa ini Kita pakai triple S Triple S ya Yang emas Emas Triple S Luar biasa ini Gearsetnya pakai triple R Semas dan Untuk kop mesinnya pakai YZ ini ya Iya Di finishing chrome Finishing chrome Cuman chrome nya Nggak bisa full gitu Iya Iya Masih ada nyangkut Merah-merahnya Masih ada nyangkut Merah-merahnya Oke bosku Iya itu tadi kita udah Ngobrol-ngobrol dengan Ownernya King Full chrome ini Dulu Dulu full chrome Kalau ini dicapot Stikernya berarti full chrome Ini ya Full chrome habis Silau semua Silau semua Waduh Kalau di jalanan itu Keroge sedikit bawahnya Karena orang-orang Ngelihat Lama Ngelihatnya Apalagi kalau siang bosku Mentera yang itu ya Kasian Kasian juga yang Ngelihatkan silau Silau bosku Siang hari Panas Iya Cuman kalau dia pas Mahrib-mahrib jalan Itu agak sejuk Sedikit mata Iya Iya Saya takutnya ini Kalau ada cewek-cewek Nempel Karena dia mau Numpang ngisi rambut Kayak gitu bosku Itu bahaya Nanti bisa bertengkar Dengan istri nanti ya Cewek-cewek nempel Mungkin tidak ya Tidak ya Tapi kemarin saya nongkrong Di bengkel di Jakarta itu Di pinggir jalan Wah pas Cewek king lewat Tuh dua orang Wah dikasih senyum Berapa kali saya Dia bolak-balik Sampai empat kali Disitu cuman mau lihat Saya atau lihat motor Itu saya lihat bosku Pasti motornya lah bosku Lihat motor bosku Kalau orangnya Nanti yang di rumah Bisa Disuruh jual moternya Oke bosku Makasih banyak banget Ini kita udah sedikit Ngobrol-ngobrol tentang RS Kingnya Moga besok bisa Ini Ini rencananya dari Ini sejarahnya gimana bosku Untuk sejarah sendiri Ini dari Dari Jogja Dibawa ke Jakarta Dan sekarang Ikut lagi ke Solo Besok rencana mau ke Uban lagi ya Eh ke mana Bintan Bintan ya Luar biasa nih Berarti sejarah motor ini ya Iya Warah wiri dia Warah wiri Ini Kasian ditinggal mudik Di Jakarta Jadi dia mudik duluan Jadi bosku ini Si bosnya ini Tinggalnya di Jakarta Kemudian istrinya ini Orang dari Solo Ini mau mudik aja Motornya ini ikut barang Ikut mudik ini bosku Untuk lebaran di Solo juga Ini motornya ini Jadi dia digendong sama Towing Luar biasa Luar biasa Mudik duluan Oke bosku Makasih banyak bosku Sembaga informasinya bermanfaat bosku Sukses selalu Amin incent Ar Abraham coisa lupa onden siege 이유 dich beba applying apa sur cad